musik 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 halo kip lagi apa? ini lagi pada mau tenis tapi susah nih tutup ya? iya lagi tutup iya lagi tutup iya kini saya atau temen-temen juga ada bersama juga pengen jatuh ya pengen mumpul pengen mumpul jadi sekarang mungkin itu kok semua tipsnya nih selama masa pandemi kan tadi kan kelapangan banyak terus apa ya kita juga lagi menjalankan protokol tapi di satu sisi pengen mumpul itu makanya saya mengundang gue pinter ke rumah nih iya iya adanya bagaimana kita manfaatnya biar sekedar bisa bisa pukul bisa pukul kita lihat temen-temen ini kita sudah siapkan di garasi garasinya mas bangkit ini kita bikin tali net setinggi net beneran 91 cm untuk netengannya dipasang target dari kertas ikutkan targetnya kira-kira 50 x 40 untuk sebagai target untuk berlaki oke yuk kita mulai latihan tenis di rumah di garasi ngukul dengan tembok ayo kita coba temen-temen sebelum kita ngukul di tembok tetap harus kita lakukan pemanasan dulu mungkin kompleks mungkin 5 menit cukup terus kita lanjutkan dengan dari stretching seperti video tenis yang sebelumnya temen-temen lihat video kami yang sebelumnya wow up setelah itu bisa dilanjutkan dengan alis skipping terus shadow ya shadow supaya nanti pas nukul tidak kaget shadow mungkin temen-temen kalau punya 2 kaget mungkin bisa masukan kaget ya this way tapi kalau ada masih punya yang kayak tipe jadul dulu berutu bracket berutu bracket yang disini yang kepalanya aja kepalanya doang nah itu buat shadow katanya lebih bagus nah betul iya kalau tipe-tipe orang kelatama harusnya tau lah yang sudah betul pakai cover pakai cover nah ini udah paham lah pakai itu untuk shadow betul iya iya ini kan bosan sudah tapan-tapan sudah kita lakukan mungkin langsung ke itu aja langsung ke tenis di tembok ya iya atau saya pintuin shadow dulu ya boleh 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 coba coba shadow biar jelas kalau shadow kan biasanya ya iya jadi kalau saya kebetulan karena raket yang ada covernya itu nggak punya iya ada sih di jembar nah ini yang ada pakai dua raket aja iya jadi sama aja sih teman-teman pegang aja gini terus kita swing swing berasa gitu betul iya seperti mau mukul ground stroke forehand backhand betul iya biar apa stretching dulu ya iya stretching dulu betul ini mungkin kalau dilakukan per sepuluh kali forehand sepuluh kali backhand cukup iya betul sebelum mukul iya betul iya sama satu lagi pastikan tembok yang mukul itu jangan temboknya tetangga hahaha iya berisik suaranya nggak enak nanti sama tetangganya iya kalau itu temboknya kita sendiri betul iya sekarang dimulai dengan latihan di tembok mukul pelan-pelan dulu ya light hit dulu pukul pelan coba arahkan ke targetnya ya bagus oke kalau udah bisa ganti backhand ya ini melatih touch and feeling ya touch and feeling oke oke coba mas bangkit mundur dua langkah ya sekarang boleh ada boleh ada 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 swing sedikit ya ada swingnya kalau tadi yang pertama lebih ke touch and tap sekarang lebih ke little hit ya mukul kecil-kecil jaraknya ke target nggak begitu jauh ini paling sekitar 4 meter ganti backhand bagus ya ini latihan ini juga bagus untuk melatih konsentrasi ya karena untuk bisa kena ke target itu harus selalu konsentrasi ini fokus oke coba saya mundur lagi dua langkah ya oke cukup nah ini bisa kukul dengan ayunan lebih tapi tetap harus terkontrol ya karena terbatasnya ruang di garasi jadi mukulnya kita nggak bisa full seperti di lapangan tenis tapi lumayan ini dengan latihan ini paling tidak touch and feeling kita dengan bola tetap terjaga berolahraga stamina kita tetap ada dilatih selama masa pandemi ini tetap berolahraga seminggu minimal tiga kali oke coba sekarang saya tingkatkan ya latihannya ditambah footwork sedikit mas bangkit mukulnya sekali forehand sekali backhand tapi mukulnya lurus ya lurus ke kotaknya betul jadi setelah mukul nanti bergeser ya betul ya ini dapat latihan footworknya jadi selalu bergerak habis memukul supaya mendapatkan posisi mukul yang enak ya ini melatih footwork nah ini udah mas bangkit udah mulai nggak masuk-masuk target nih kayaknya udah mulai keringetan ayo kukul di atas net mas bangkit jangan sampai nyangkut oh iya kelebihannya kalau mukul di tembok walaupun bolanya di bawah net tetap balik ke kita ya kalau di lapangan kalau nyangkut udah berhenti rally nya oke coba untuk variasi latihan volley mas bangkit oke majuan latihan volley volley forehand dulu di tempat majuan lagi biar lebih mudah ya untuk latihan volley arahin ke target nah bolanya kembali nya cepat ya semakin cepat dipukul semakin cepat kembali nya nah karena itu kita perlu mengontrol tenaga seberapa tenaga yang kita perlu keluarkan oke ganti backhand oke ganti backhand bagus iya iya ingetan sampai butuh fokus iya karena butuh fokus jadi nah tenaga nya jadi benar-benar keluar iya memang itu juga ngefek kok iya cukur lah iya 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 tapi lumayan kalau itu paling gak bantu nanti kalau misalnya lapangan tenis sudah dibuka saat ini kan Jakarta lapangan hampir tutup semua ya kayaknya cuma lapangan mana-mana tutup semua ya semua tutup semua tutup kebijakan dari pemerintahan hari situasi ini jadi tutup jadi lebih baik kita di rumah aja work from home main tenis juga from home juga jadi bisa dengan handwork keringatan juga lumayan karena kalau kita gak tenis kita gak olahraga waduh bahaya loh iya nanti apa kesehatan kita dari tangan tubuh terganggu iya tetap-tap harus apa berusaha keringatan betul iya sebenarnya kalau kalau main tenis juga mengukur pasti pasti gantar dan mungkin kalau begitu nanti balik ke lapangan lagi feeling sama bolanya itu loh yang yang gak kagum yang gak perlu kagum gak menurun terlalu jauh iya betul jadi meskipun di rumah meskipun di rumah meskipun di atas maksimal maksudnya kita gak bisa full swing karena kan perlu jarak jauh itu dari net ke baseline kan jaya kira 11,5 sampai 12 meter iya kan mungkin di rumah gak ada yang sepanjang itu betul nah itu sambil ini terima kasih masukannya terus bisa mengharpatkan kalau saya mungkin di garasi teman-teman lain mungkin mau tembok samping kalau misalnya masih ada space gitu kan betul atau ada ruangan rumah yang mungkin bisa buat sekedar apa light heat light heat atau body bisa betul tetapi maksudnya biar tidak terlalu hilang tetap bisa mukul semoga juga situasi ini tetap amin amin betul ya kata memang kan mungkin teman-teman semua lagi pakai sedikit lagi betul iya jadi bersyukur teman-teman di daerah lain yang bisa main di lapangan ini gak bersyukur betul kita sekarang lagi agak tertahan iya tapi meski tertahan kita berusaha tetap memberikan konten-konten buat teman-temannya semoga tetap bermanfaat amin amin gitu ada pesan-pesan lagi buat teman-teman biar tetap semangat khususnya yang lagi ter-lock down ter-lock down ya tetap harus positive thinking badai pasti berlalu pandemi ini pasti berlalu asal kita disiplin jaga jarak pakai masker sering cuci tangan iya dan di TV juga lagi ada rohan gak harus oh iya bener kita bisa ada hiburan itu bener selisih waktunya juga gak ekstrim seperti kemarin US Open ya kalau ini kan 5 jam masih oke lah lampu itu obat nomor satu iya terus teman-teman juga juga kalau kira-kira ada yang, kan video sebelumnya kita bahas senar, nah sekarang kita tips, kalau ada masukan boleh komen ya boleh, boleh banget dan komen nanti kami berusaha mereview atau memberikan tips atau nanti ada masukan apa kita berusaha bikin kontennya nanti biar temen-temen juga dapat informasi konten yang sangat ya betul biar terkembali lagi seperti biasa amin itu mungkin ya itu aja, kami dari Tennis Gun pamit jangan lupa like dan subscribe channel Tennis Gun oke thank you